ini murtad ini, wahduh ini, harus ditolong subhanallah teman-teman sekalian, kalau ada di antara orang yang murtad dari agama islam tinggalkan agama yang mulia ini tidak usah khawatir, saya lihat ini teman-teman kita di indonesia secara khusus umumnya kalau muslimin kalau ada satu orang yang murtad ribut ini murtad ini, wahduh ini, harus ditolong subhanallah untuk apa dipusingin orang yang murtad ini saya bukan larang untuk mendakwai mereka tapi Allah mengingatkan kepada kita kalau ada yang meninggalkan agama ini tidak usah dimedulikan masih banyak muslim di tangga anda yang belum sholat, yang belum tahu halal haram yang masih kacau dalam pernikahannya yang masih kacau dalam rumah tangganya dalam pendapatannya, masih banyak hal riba hal haram dan seterusnya kenapa harus kita cak pusing dengan seseorang yang murtad apa kata Allah, dengarkan baik-baik teman-teman sekalian Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah urutan lima, surahnya ayat lima empat sampai lima enam audzubillahiminasyaitanurrajim ya ayuhalladina amanu hai orang-orang yang sudah beriman siapa yang meninggalkan agama ini yang mulia maka Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum satu kaum ini teman-teman sekarang kata ulama dalam bahasa Arab kaum ini minimal tiga orang jadi Allah menjanjikan kalau ada satu murtad maka Allah ganti itu yang murtad itu dengan tiga orang yang masuk Islam minimal, satu kaum lalu cirinya Allah sebutkan Allah datangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna yang mereka mencintai Allah juga mencintai mereka azillatin alal mu'minin yang baru masuk Islam nanti itu yang Allah utus mereka selalu merendah mulia bersama orang-orang yang beriman aizzatin alal kafirin sangat mulia di depan orang-orang kafir mereka akan selalu berjihad mempertahankan agama Allah ini dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah itu karena Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan dan Allah zat yang mahalwas dan maha mengetahui segala satunya semuanya tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman ciri-cirinya yang mereka selalu mendirikan solat mendirikan zakat dan mereka selalu ruku siapa yang bersandar kepada Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman maka tentulah itu kelompok Allah yang Allah akan berikan kemenangan hai orang-orang yang beriman hai orang-orang yang beriman jangan pernah kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin kalian sahabat-sahabat dekat kalian orang-orang yang selalu mengolok-olok agama kalian dan dari orang-orang yang ahli kita Yahudi dan Nasrani kalau Yahudi dan Nasrani disebutkan maka lebih pantas agama-agama yang lain karena mereka orang faham tahu ada Allah tahu Nabi ya dengan tabib mereka mengolok-olok sebelum orang-orang untuk menuntut kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan bertakwala kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman kalau kalian benar-benar beriman selamat menikmati selamat menikmati